Chong Hoa Kiam Jilid 1 Semenjak bala tentara Mongol yang dipimpin oleh Raja Besar jeniskan menyerbu dari Mongolia ke selatan, menghancurkan suku bangsa H.S.I.S.I.A. kemudian membasmi pula bala tentara Kerajaan Chin. Rakyat Tiongkok tidak mengenal pula artinya hidup aman dan tenteram. Apalagi setelah bala tentara Mongol itu menyerbu untuk kedua kalinya sekembali mereka dari penyerbuan ke barat, rakyat amat menderita. Jangiskan membunuh banyak rakyat dengan dalih bahwa rakyat di selatan tidak mau membantu penyerbuannya ke barat dengan sungguh-sungguh, yakni bantuan berupa ransum dan perlengkapan. Memang demikianlah, setelah menyerbu di selatan dan berhasil menduduki kota Raja Kerajaan Chin kemudian tentara Mongol ditarik kembali untuk dikerahkan ke barat, rakyat diperintah untuk membantu pasukan-pasukan. Mongol itu dengan persediaan ransum, perlengkapan, juga hiburan dan orang-orang perempuan. Sambutan terhadap perintah ini memang amat dingin, pertama-tama oleh karena rakyat sendiri sedang menghadapi kekurangan makan akibat perang, kedua kalinya karena di dalam hati rakyat sudah timbul keberatan yang mendalam terhadap si penjajah dan penindas. Pembatasan yang dilakukan oleh jenis Khan benar-benar mengerikan sekali. Boleh dikata seluruh penduduk kota suku bangsa H.S.I.S. ya dibunuh oleh tentara mungol laki-laki dan wanita, kakek-kakek dan bayi tak terkecuali. Memang jenis Khan terkenal sebagai seorang kaisar besar yang gagah perkasa berwatak keras seperti baja tak kenal mengundur dasyat dan kejam sekali, kalau perlu membunuh laksaan manusia untuk mencapai kemenangan cita-cita. Seorang tokoh besar seperti jenis Khan yang sudah berhasil menyatukan seluruh rakyat Mongolia yang sudah berhasil memimpin bala tentaranya menggelas dan menaklukkan negara-negara jauh seperti Tiongkok bagian utara Sinkiang, Iran, Afghanistan bahkan menghancurkan bala tentara Rusia di Rusia Selatan, tentu mempunyai sifat yang gagah perkasa dan adil. Dia tak akan berhasil mendapat dukungan penuh kesetiaan dari rakyatnya yang gagah berani itu apabila dia sendiri tidak gagah perkasa dan adil dalam pimpinannya. Akan tetapi sudah terlalu sering terbukti bahwa Seng pemimpin sama sekali tidak sama dengan anak-anak buahnya. Watak baik seorang pemimpin sama sekali tidak mencerminkan watak daripada anak buahnya, sungguhpun keadaan baik para petugas tentu tergantung dan pada kebijaksanaan Seng pemimpin. Dengan lain penjelasan, biarpun seorang pemimpin amat bijaksana dan berbudi mulia, adil dan mencinta rakyat, namun belum tentu kalau anak buahnya, yakni para petugas pemerintahannya, juga adil dan mencinta rakyat. Sebaliknya kalau para petugas itu melakukan tugas dengan hati bersih daripada korupsi dan penindasan kepada rakyat sudah boleh dipastikan bahwa Seng pemimpin tentu seorang berjiwa besar. Seorang ahli bangunan takkan mungkin mendirikan sebuah bangunan yang indah dan kuat sebagaimana ia rencanakan semula kalau tukang-tukang dan para pekerjanya tidak melakukan pekerjaan dan tugas masing-masing sebagaimana mestinya. Sebaliknya kalau para petugas itu bekerja baik sehingga terbangun sebuah bangunan yang hebat, sudah dapat ditentukan bahwa pekerjaan itu dipimpin oleh seorang ahli bangunan yang pandai. Pendek kata, kemajuan dan sukses bukan tergantung kepada pemimpin semata melainkan sebagian besar tergantung kepada para pelaksana atau petugas. Demikian pun dengan kerajaan Mongol yang mulai berkembang itu. Bangsa ini adalah bangsa yang gagah berani dan mempunyai disiplin yang amat baik. Oleh karena inilah maka bala tentara Mongol berhasil baik sekali dalam setiap serbuannya. Sayang sekali bahwa kebaikan ini hanya terletak dalam disiplin ketentaraan, yakni hanya dalam soal perang saja. Sebaliknya dalam bidang pemerintahan dan mengatur rakyat, keadaan buruk bukan main. Rakyat tertekan dan tercekik. Tentara boan, Mongol, yang menduduki kota dan dusun bertindak sewenang-wenang. Di mana-mana keadaan kacau balau, kelaparan meraja lelah karena selain timbul okpa-okpa, hartawan jahat, yang mengandalkan uang untuk menyogok pembesar setempat dan mereka bersama merampas tanah petani miskin juga para petani hanya bekerja setengah hati. Mereka ini ragu-ragu dan takut meninggalkan pintu rumahnya karena selain takut mendapat perlakuan sewenang-wenang dari tentara penjajah di sawah ladang, juga khawatir kalau-kalau anak istri di rumah akan diganggu apabila ditinggalkan. Pembunuhan tanpa diperiksa lagi, perampasan anak gadis dan orang-orang yang dijadikan budak paksa dan tindakan-tindakan lain yang mendekati perbuatan binatang buah sudah bukan hal aneh lagi di waktu itu. Tidak mengherankan apabila di mana-mana timbulah gerakan-gerakan pemberontak yang ditimpin oleh orang-orang gagah patriot-patriot perkasa yang tidak sudi melihat negara dan bangsanya ditindas dan diinjak-injak oleh kaum penjajah. Pertempuran berkobar di mana-mana, pasukan-pasukan buah aneh yang menduduki kota dan dusun tak pernah diberi waktu istirahat oleh kaum pemberontak yang melakukan perang gerilya. Semua gangguan ini mengakibatkan kerugian yang tidak kecil bagi penjajah buah aneh. Berbagai daya dan tipu muslihat licik dan rendah digunakan oleh pemerintah buah aneh untuk menindas pemberontakan-pemberontakan itu akan tetapi semangat para patriot bangsa tak kunjung padam. Sungguhpun kekuatan mereka ini amat kecil dibandingkan dengan kekuatan bala tentara buah aneh dan sungguhpun usaha mereka untuk menggulingkan kekuasaan buah aneh itu dapat diumpamakan seekor tikus hendak menggugurkan gunung, namun mereka tak pernah mau berhenti dalam usaha mulia itu dan mempertaruhkan nyawa dan raga dalam mengabdi nusa bangsa. Karena bala tentara buah aneh dipusatkan di kota raja dan mereka ini seringkali berkeluyuran di daerah ini, maka banyak kota dan dusun di sekitar kota raja ditinggalkan penghuninya yang mengungsi jauh ke selatan. Demikian pula dusun Kian Bun Kuan yang letaknya hanya 15 lid di sebelah selatan kota raja. Dusun itu yang dulunya amat ramai, sekarang nampak sepi dan hanya kaum pria dan orang-orang tua saja yang tinggal di situ. Kaum wanitanya, terutama yang muda dan cantik, sudah siang-siang melarikan diri mengungsi atau lenyap di rampas serda Dubuan. Di ujung jalan dusun sebelah barat terdapat sebuah kelenteng di mana dipuja patung Kuan Intiang atau Kuan Kong seorang tokoh besar, seorang panglima perang yang gagah perkasa di jaman Senkok. Oleh karena itu kelenteng ini disebut Kuan Tediok, kelenteng Kuan Kong, melihat sifat tokoh yang dipuja mudah saja menilai wataksi pemuja. Sebagian besar pemuja Kuan Kong tentulah orang yang mengutamakan dan menjunjung tinggi kegagahan lahir batin yang dimiliki oleh tokoh besar itu. Akan tegapi kelenteng itu nampak sunyi saja seakan-akan tidak ada penghuninya. Di atas meja sembah yang tidak kelihatan alat sembah yang tidak ada lilin menyala. Akan tetapi sebetulnya, kelenteng itu tidak kosong karena kalau orang berdiri di depan kelenteng dan memasang telinga penuh perhatian, orang itu akan mendengar suara orang berkata-kata seorang diri. Manusia memang berakal budi bersemangat berusaha mati-matian, namun apa artinya semua itu kalau Tian menghendaki lain? Kaisar-kaisar seperti Bun Ong dan Bu Ong boleh mati-matian mendirikan dan memperkuat kerajaan C.O.U. namun setelah tiba masanya sesuai dengan kehendak Tian. Kerajaan C.O.U musnah. Kerajaan jatuh bangun, manusia mati dan lahir semua tak dapat dikuasai oleh manusia sendiri semua harus tunduk dan mandah menjadi permainan hidup. Kemudian terdengar suara orang menghela nafas panjang seperti orang kecewa dan murung. Siapakah orang yang berkata-kata seorang diri di dalam kelenteng Kuantibyo itu? Dia seorang laki-laki tinggi besar dan tegap kokoh sekali bentuk tubuhnya, kepalanya gundul licin, pakaiannya berwarna kuning, potongan fa sederhana seperti kurungan atau seperti kain panjang biasa dibalutkan tubuhnya. Melihat bentuk pakaian dan kepalanya, mudah diketahui bahwa dia adalah seorang Hwasyo, pendeta pemeluk agama Buddha. Dahulu di waktu mudanya, ia bernama Gantui. Kemudian setelah menjadi Hwasyo, ia lebih terkenal dengan sebutan Bengkun Cinjin sehingga akhirnya nama Gantui dilupakan orang. Di dunia Kang Ou nama Bengkun Cinjin sudah amat terkenal. Dia sebuah di antara bintang-bintang besar di angkasa Kang Ou, dunia perselatan. Siapakah yang tidak mengenal Bengkun Cinjin, yang pernah seorang diri menyerbu sarang lima siluman wongho dan membinasakan lima orang bajak sungai yang jahat ini serta membubarkan anak buah bajak yang puluhan orang banyaknya. Siapa pula belum mendengar betapa Bengkun Cinjin ini pernah menjajal kepandayan beberapa orang Chiang Bujin, ketua partai perselatan besar, yang kemudian dia kalahkan. Selain terkenal sebagai seorang tokoh besar di dunia perselatan, juga Bengkun Cinjin terkenal sekali ketika ia membantu pasukan pemerintah Chin melawan bala tentara Boan. Pasukan-pasukan Boan banyak sekali menderita kerugian apabila bertemu dengan pasukan yang dibantu Dehwesyo ini. Akan tetapi, pihak Boan lebih kuat. Selain banyak sekali panglima-panglimanya Yarik Gagah Perkasa, juga jumlah mereka jauh lebih besar sehingga akhirnya kerajaan Chin dimusnahkan. Bengkun Cinjin yang sudah berusia 50 tahun akan tetapi tubuhnya masih kekar dan mukanya masih sehat kemerahan seperti orang muda itu, menjadi patah hati dan ia menyembunyikan diri dari kelenteng ini ke kelenteng lain untuk bersamadi dan menyesali nasib negaranya, lah menghibur hati sendiri dengan kepercayaan bahwa kesemuanya itu, segala kegagalan hidup, baik manusia maupun negara, adalah kehendaktian. Pada pagi hari itu dia bersamadi di dalam kelenteng Kuan Tebyo di dusun Qianbun Kuan. Teringat akan nasib negaranya, ia mengeluarkah kata-kata tadi tidak tahu bahwa di luar kelenteng ada orang yang mendengarkan. Orang itu memakai sepatu dari kain tebal dan lunak sehingga suara jejak kakinya tidak terdengar dari dalam kelenteng. Sebetulnya kalau Beng Kun Chin Chin tidak sedang tenggelam datang lambunan dan kesedihan, tentu ia akan mendengar karena Hwasyo ini memiliki pendengaran yang amat tajam berkat luakangnya yang sudah tinggi sekali. Orang itu cepat meninggalkan halaman kelenteng dan dilain saat ia telah meninggalkan kampung Qianbun Kuan sambil membalapkan kudanya menuju ke kota raja. Orang ini sebetulnya adalah seorang matemat atau kaki tangan dari pasukan boan yang berada di kota raja. Pada masa itu, banyak sekali terdapat tikus-tikus semacam ini yakni orang-orang yang tidak segan-segan untuk menjual bangsa dan tanah air sendiri demi untuk mendapatkan emas dan kedudukan. Tak lama kemudian, menjelang tengah hari, dari jurusan kota raja datang serombongan pasukan berkuda menuju ke dusun Qianbun Kuan. Debu mengepul, tinggi dan menempel pada daun-daun pohon di pinggir jalan ketika pasukan berkuda ini lewat dengan cepatnya. Pasukan itu cukup panjang, ada 50 orang, dikepalai oleh 3 orang perwira yang gagah perkasa sikap dan pakaiannya. Para petani yang sedang bekerja di sawah, hanya beberapa belas orang saja, cepat bertiarap dan sedapat mungkin menyembunyikan diri di antara galengan sawah agar jangan terlihat oleh pasukan itu, yang mereka anggap sebagai serombongan iblis yang haus nyawa. Belum juga pasukan itu memasuki dusun Qianbun Kuan, penduduk yang tinggal sedikit itu siang-siang sudah lari cerai berai ke selatan dusun karena sudah terlalu sering terjadi kalau serombongan pasukan Boan memasuki dusun, mereka akan meninggalkan dusun itu dalam keadaan hancur dan kosong. Rampok bakar, bunuh, culik tentu menjadi akibat penyerbuan itu. Akan tetapi kali ini tidak demikian halnya. Pasukan itu seakan-akan tidak memperdulikan penduduk dan langsung menuju ke kelenteng Kuantedio yang segera mereka kurung. Kuda mereka dikumpulkan di sebelah kiri kelenteng di mana terdapat sekelompok pohon yang liu, cemara. Seorang di antara 3 orang perwira yang memimpin pasukan itu menghampiri pintu kelenteng, akan tetapi ia ragu-ragu dan tidak berani masuk. Kemudian ia berseru keras ke arah pintu kelenteng yang terbuka itu. Bengkun cincin kami sudah tahu bahwa kau berada di dalam kelenteng ini. Suara ini bergemal lenyap kemudian keadaan sunyi sekali. Biarpun di situ ada 50 orang tentara Boan, namun tak seorang pun di antara mereka yang mengeluarkan suara. Semua menahan napas memasang telinga tanpa bergerak. Hanya ringkik kuda terdengar di sebelah kiri. Kemudian terdengarlah suara jawaban dari dalam kelenteng, suara yang tenang dan halus, akan tetapi nyaring menusuk telinga, memang pinceng berada di sini. Kalau kalian sudah tahu, mau apakah Bengkun cincin, kami datang atas perintah kaisar. Keluarlah dan mari kita bicara secara baik-baik kata pula perwira itu. Kalian datang bukan pinceng, aku, yang mengundang, dan pinceng tidak ada urusan sesuatu dengan kalian maupun dengan kaisar Boan, mengapa pinceng harus keluar? Kalian pergilah dan jangan mengganggu seorang pendeta yang sedang bersama di perwira yang petentang-petenteng di depan pintu kelenteng itu menjadi marah. Ia melambaikan tangan kepada dua orang serdadu yang cepat menghampirinya. Dia keras kepala, mari kita lihat bagaimana macam orangnya. Katanya masuklah dia bersama dua orang serdadu, dan dari luar tiga orang ini sudah mencabut senjata, si perwira mencabut pedang dan dua orang serdadunya mencabut golok. Dengan berindap-indap seperti tiga ekor kucing mencari tikus, mereka memasuki kelenteng menuju ke arah datangnya suara. Terlihatlah oleh mereka bengkun cincin duduk bersilah di atas lantai ruangan tengah. Kepala yang gundul pelontos itu tunduk, sepasang matanya meram dan kedua tangannya dalam sikap samadi, dirangkap dengan jari-jari tangan lurus di depan dada. Tas beh yang panjang berwarna putih tergantung di leher sampai ke pusar. Dalam keadaan seperti ini bengkun cincin nampak biasa saja. Seperti seorang pendeta yang alim dan wajahnya yang bersih dan bentuknya tampan itu membuat dia nampak jauh lebih muda daripada usia sebenarnya. Hati perwira dan dua orang serdadunya menjadi besar. Tak disangkanya bahwa bengkun cincin yang dikabarkan orang seperti iblis, yang sudah membunuh ratusan orang serdadu boan dalam perang yang lalu hanya macam ini saja. Perwira itu mengeluarkan suara menghina di dalam hidungnya, kemudian melangkah maju. Bengkun cincin kami adalah utusan kaisar. Mau tidak mau kau harus keluar bersama kami untuk menghadap kaisar, kata perwira itu dengan suara membentak-bentak. Tanpa membuka matanya, bengkun cincin menjawab. Tikus-tikus busuk, keluarlah dari sini perwira itu menjadi marah. Ia dan kawan-kawannya memang mendapat tugas bahwa kalau tidak dapat memaksa Hwesyo ini menyerah, boleh membunuhnya saja. Ia memberi isyarat kepada dua orang kawannya dan sambil berseru keras tiga orang ini menggerakkan senjata menyerang Hwesyo yang masih bersilah sambil meramkan mati itu. Dua batang golok membacok kepala yang gundul kelimis, dan sebatang pedang menusuk ke arah dada Hwesyo itu. Menurut Patut, karena dia sendiri bertangan kosong dan sedang duduk bersilah dengan matel, tertutup, diserang seperti itu pasti di lain saat kepala yang gundul pelontos itu akan terbelah menjadi tiga potong dan dada yang bidang itu akan ditembusi pedang. Akan tetapi sama sekali tidak terjadi hal seperti itu, bahkan sebaliknya. Ketika tiga ujung senjata itu sudah mendekati sasaran, tiba-tiba Bengkun cincin menggerakkan kepala, diangkat ke atas. Tas beh yang bergantung pada lehernya bergerak keras sekali ke atas dan sekaligus tiga batang senjata tajam itu terpukul. Terdengar suara keras dan senjata-senjata itu terlepas dari pegangan dan terlempar, kemudian menimbulkan suara berisik ketika jatuh di atas lantai. Selagi tiga orang itu memandang bengong, Bengkun cincin membuka kedua tangan mendorong ke depan sambil berseru, Keluarlah angin pukulan yang hebat sekali menyambar dan tiga orang itu bagaikan disambar angin taufan mencelak dan tubuh mereka melayang keluar dari pintu, jatuh berdebuk bergulingan di luar kelenteng. Lihai Lihai perwira itu berkata sambil terbatuk-batuk dan darah munkrat dari mulutnya. Setan diak kata serdadu pertama. Siluman Jangan dilawan jerit serdadu kedua dan dua orang serdadu ini begitu merangkak bangun, terus melarikan diri. Akan tetapi hanya lima tindak karena mereka segera terguling dan ketika kawan-kawannya memandang, ternyata keduanya sudah tak berfernyawa lagi. Demikian hebatnya pukulan jarak jauh yang dilepaskan oleh Bengkun Cinjin tadi sehingga sekaligus dapat membunuh dua orang serdadu dan melukai seorang perwira yang kepandainya jauh lebih tinggi daripada dua orang serdadunya perwira pertama yang memimpin barisan itu segera melangkah ke depan pintu dan dengan lantang ia berkata, Bengkun Cinjin mengapakah seorang pendeta suci membunuh orang tanpa sebab Pin Cheng tidak mengundang kalian, akan tetapi kalian berani mengirim tiga orang mengotori lantai ke lenteng dan menyerang Pin Cheng. Mati hidup di tangan Tian, kawan-kawanmu mati karena kesalahan sendiri, mengapa menyalahkan Pin Cheng Bengkun Cinjin, kau salah mengerti. Sebenarnya kami diberi tugas oleh Kaisar untuk mengundangmu ke istana Kaisar yang mulia dan murah hati berkenan hendak memberi kedudukan tinggi kepadamu, Bengkun Cinjin. Kau bahkan hendak diangkat menjadi kepala pengawal Kaisar. Biarlah kami anggap kematian kawan-kawan kami itu kesalahan mereka sendiri dan takkan mengurus panjang asal kasu diikut dengan kami ke istana menghadap Kaisar, lama tidak ada jawaban. Perwira itu menanti sampat beberapa lama kemudian kehilangan sabarnya dan bertanya lagi, bagaimana? Bengkun Cinjin. Maukah kau menerima kehormatan dan kemuliaan di istana kini terdengar jawaban Hwasyo itu jawaban yang dinyanyikan dengan suara nyaring bersemangat. Serigala utara mengurai selatan sudah menjadi kehendak Tian. Pin Cheng tak dapat berbuat apa-apa karena semua usaha akan sia-sia. Akan tetapi, menyuruh Pin Cheng membantu Serigala? Pin Cheng lebih suka membonceng naga di dalam jawaban bersajak ini, yang dimaksud dengan Serigala utara tentu saja bala tentara Mongolia atau juga jengis Khan sendiri. Dahulu, di waktu ia masih mengikut dalam perantauan suhunya, pernah suhunya meramalkan bahwa akan datang masanya Tiongkok dikuasai oleh Serigala dari utara dan hal itu sudah menjadi kehendak Tian. Guru dari Bengkun Cinjin adalah seorang pertapa suci di Gunung Himalaya dan selain pandai ilmu silat, juga terkenal sebagai ahli hoatsut, ilmu gaib, dan pandai pula meramal. Oleh karena mengingat akan kata-kata gurunya inilah, maka Bengkun Cinjin tidak melanjutkan usahanya memusuhi pemerintah Boan, Mongol. Karena dianggapnya hal itu sudah menjadi kehendak Tian seperti yang dikatakan dalam nyanyiannya tadi. Akan tetapi, ia masih tetap seorang gagah dan tidak sedih kalau ia disuruh membantu Kaisar Mongol seperti yang ditawarkan oleh perwira Mongol itu danlah lebih suka membonceng naga dengan kata-kata ini. Ia mengambil kata-kata Hong Hucu yang menyatakan bahwa locu adalah seperti seekor naga sakti yang terbang di angkasa raya, sindiran bagi seorang pelamun atau seorang yang tekun memikirkan tentang hal hidup dan lain-lain. Seperti diketahui, pelajaran Hong Hucu adalah pelajaran praktis, pelajaran hidup di dunia ini, atau boleh dibilang pelajaran lahiriah dan tata susila hidup. Sebaliknya pelajaran locu lebih mendalam, lebih bersifat filsafat lamunan, lebih dekat dengan apa yang disebut alam halus atau alam tinggi. Demikian pula, para pertapa selalu mendekati yang tinggi-tinggi ini dan karenanya Bengkun Cinjin menyatakan bahwa ia lebih suka membonceng naga atau lebih suka menjadi pertapa untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh semua pertapa dan locu. Mendengar nyanyian ini, perwira Boan itu menjadi marah. Bengkun Cinjin, kau berhadapan dengan utusan Kaisar, harap kau suka berpikir lebih panjang. Ketahuilah bahwa Kaisar sudah memberi kekuasaan kepada kami untuk membawamu ke istana, hidup atau mati. Kalau kau suka berada di dalam istana, kau akan hidup. Akan tetapi kalau kau mau tinggal di luar istana, kau harus mati. Jawaban kata-kata ini hanyalah suara ketawa yang nyaring dan panjang, seakan-akan Hwesyo itu merasa geli sekali mendengar ancaman ini. Perwira itu menjadi marah karena ia tahu bahwa Bengkun Cinjin terang tidak mau menyerah. Ia mencabut senjatanya, yakni sepasang tombak pendek bercagak, lalu ia memberi aba-aba, serbu-ubagaikan air bah pasukan Mongol itu menyerbu, ada yang memasuki pintu, ada yang menerjang jendela dan di lain saat mereka telah tiba di ruangan di mana Bengkun Cinjin masih duduk bersilah sambil memandang kepada mereka dengan senyum menghina. Bengkun Cinjin menyerahlah sebelum kami menghancurkan tubuhmu, perwira tadi mengancam akan tetapi tiba-tiba tangan kanan Bengkun Cinjin bergerak ke depan, memukul atau mendorong sambil berseru, kau lah yang hancur perwira ini adalah seorang ahli silat tinggi. Melihat gerakan Hwesyo itu, ia terkejut sekali karena angin pukulan tangan Hwesyo itu luar biasa hebatnya. Tahu bahwa ia menghadapi pukulan jarak jauh yang luar biasa dan berbahaya, perwira ini cepat melompat ke samping akan tetapi tetap saja pundaknya terlanggar angin pukulan dan tubuhnya terlempar sampai menabrak kawan-kawannya yang berada di belakangnya. Tak lama kemudian, terdengar jerit dan pekek kesakitan dan tubuh para penyerbu itu terlempar bagaikan sekumpulan semut tertiup angin dari pohon. Ada yang terbanting pada dinding sampai benjol-benjol kepalanya, bahkan ada yang sampai pecah kepalanya dan tewas di saat itu juga, banyak pula yang patah tulang kaki tangannya. Keadaan menjadi kacau balau dan perwira itu yang tidak terluka berat, cepat memberi aba-aba mundur. Para serdadu boan yang tidak atau belum terluka, menyeret tubuh kawan-kawan yang terluka atau tewas dan tak lama kemudian mereka berkumpul lagi di depan kelenteng. Ternyata dalam segerakan saja, dengan tiga orang penyerang terdahulu fihat pasukan boan itu ada lima orang yang tewas dan sepuluh orang yang terluka berat. Belum yang terluka ringan banyak sekali. Dari sini dapat dinilai betapa hebat dan dasyatnya kepandayan dari Bengkun Cinjin. Perwira ini cepat memberi aba-aba dan berserabutanlah para serdadu itu bekerja. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka merencanakan siasat keji sekali untuk mengalahkan Bengkun Cinjin yang lihai. Puluhan orang serdadu itu mengumpulkan kayu bakar yang ditaruh di sekeliling kelenteng, menaruh pula minyak bakar, kemudian mereka membakar tempat itu. Kepung kelenteng siapkan anak panah dan amgi, senjata gelap perintah perwira itu. Sebentar saja, dibantu oleh teriknya matahari, kelenteng itu terbakar. Api bernyala-nyala tinggi sekali dan hawa panas sampai terasa oleh para serdadu yang mengepung kelenteng itu dari tempat yang enam tujuh tombak jauhnya. Kadang-kadang si perwira memberi aba-aba dan meluncurlah puluhan batang anak panah, piau, senjata gelap, pisau dan paku ke arah lubang-lubang pintu dan jendela, untuk mencegah pendekta itu melarikan diri dari dalam kelenteng. Ledakan-ledakan bambu dan benda di dalam kelenteng terdengar tar-tertor membuat bising, ditambah berkerataknya api makan kayu. Tak lama kemudian, disusul suara hirup pikup ketika atap kelenteng yang terbakar itu roboh dan asap hitam mengantar abu dan angus membubung tinggi di angkasa. Tiga jam kemudian, yang tinggal dari kelenteng ke anterior hanyalah bangunan tembok lima kaki tingginya. Yang lain-lain terbuat daripada kayu musnah sama sekali menjadi tumpukan puing. Meja kursi bangku dan perabot-perabot lain lenyap menjadi abu. Patung-patung pecah terguling, tidak karuan lagi macamnya karena pakaian-pakaian patung telah terbakar habis. Patung kuankong yang tadinya berdiri gagah dengan pedang di pinggang, telah roboh tertelungkup dalam keadaan telanjang dan ternyatalah bahwa yang bagus ukirannya hanya bagian muka dan kaki tangan yang kelihatan saja. Bagian tubuh yang tadinya tertutup pakaian sutera, ternyata merupakan tanah liat kering yang tak karuan bentuknya. Para serdadu boan bersorak-sorak. Mereka semua tidak ada yang melihat Hwasyo yang ditakuti itu lari keluar, maka semua tahu bahwa Hwasyo kosen itu tentu telah mampus terbakar. Mereka bergembira, karena tadinya semua orang cemas dan ketakutan kalau-kalau Hwasyo itu keluar dari kelenteng dan mengamuk. Akan tetapi perwira itu tidak mau bekerja setengah-setengah. Bongkar puing itu dan mari kita lihat mayatnya kembali para serdadu bekerja. Kalau tadi mereka bekerja untuk membuat api adalah sekarang sebaliknya, mereka sibuk memadamkan api yang masih memerah. Akhirnya mereka membongkar bagian ruangan di mana Hwasyo tua tadi bersilah. Akan tetapi di situ tidak terdapat mayat atau sisa-sisa mayat bengkun cincin. Mereka mencari kebagian lain karena mengira bahwa Hwasyo itu dalam bingungnya di kurung api mungkin berlari ke tempat lain. Akan tetapi di mana-mana tak dapat ditemukan niat si Hwasyo itu. Semua orang penasaran dan akhirnya mereka saling pandang. Bulu tengkuk mereka berdiri dan wajah mereka berubah pucat. Ternyata bahwa di dalam kelenteng yang sudah habis terbakar itu tidak dapat ditemukan mayat bengkun cincin. Bengkun cincin, entah masih hidup entah sudah mati, telah lenyap dari tempat itu. Tak mungkin perwira itu berseru keras. Kalau dia bisa lari menyelamatkan diri, pasti terlihat oleh kita yang mengurung tempat ini. Hayo cari lagi sampai matahari condong ke barat dan tempat itu sudah dibongkar sama sekali. Mereka tetap saja tidak dapat menemukan mayat bengkun cincin. Akhirnya perwira itu menjadi ketakutan sendiri dan dengan wajah lesu ia memberi perintah kepada anak buahnya untuk kembali ke kota raja membuat laporan sambil membawa kawan-kawan yang terluka dan tewas. Kalau di waktu datang ke dusun itu rombongan tentara buahan ini nampak garang dan galak, adalah sekarang perginya nampak lesu dan muram. Ada setan, tolo oong siluman hitam. Siluman hitam. Hayo kepung, tangkap teriakan-teriakan ini terdengar di tengah malam di dalam lingkungan bangunan istana kaisar di kota raja. Maka, sebentar saja keadaan menjadi geger tidak karuhan. Para pelayan lari tunggang-langgang saling bertumbukan, para pengawal siap sedia dan berkumpul untuk menghadapi setan atau siluman yang membuat takut orang itu. Pembesar-pembesar yang tidak mengerti ilmu silat cepat menyembunyikan diri akan tetapi para pangeran yang pandai ilmu silat, keluar sambil membawa senjata. Sikap mereka ini gagah seakan-akan setiap orang sanggup untuk melawan setan. Tinggi di atas wuungan istana, benar saja kelihatan sesuatu mahluk yang kelihatan mengerikan. Bentuknya seperti manusia, kepalanya gundul, perawakannya tegap dan tinggi besar, dadanya bidang dan nampaknya kuat sekali, sepasang matanya saja yang nampak berkilat-kilat karena muka dan kepalanya juga tangan dan kakinya, semua menghitam. Dia ada juga berpakaian, akan tetapi sukar disebut pakaian karena tidak karuan macamnya, hanya menutupi bagian terpenting saja, dari atas lutut sampai di pinggang. Ada juga sedikit bagian pakaian yang masih mengalungi pundak kirinya, akan tetapi semua sudah cabik-cabik dan hangus. Di bawah genteng para pengawal dan busu sudah siap dan berkumul semua memandang ke atas penuh perhatian. Beberapa orang pengawal yang siang tadi ikut menyerbu kelenteng Kuante Bimar menjadi pucat sekali setelah sinar lampu dan sinar bulan menerangi muka mahluk itu. Dia, dia bengkun cincin kata perwira yang tadi memimpin serangan. Semua pengawal yang mendengar ini, menjadi pucat. Perwira yang memimpin pasukan siang tadi sudah bercerita tentang keandahan yang terjadi, yakni bahwa kelenteng telah dibakar habis akan tetapi Hwasio di dalamnya hilang musnah, hal yang amat tidak mungkin. Dan sekarang, pada tengah malam Hwasio itu muncul dalam keadaan mengerikan sekali. Tubuh dari pakaiannya hangus menghitam. Siapa yang takkan merasa gentar dan serem? Betul, dia, dia setan dari Hwasio yang mati terbakar. Hidup lagi, jadi setan mendengar kata-kata ini, ada beberapa orang pengawal istana sudah lari lintang pukang saking takutnya. Akan tetapi para panglima yang hadir di situ membentak sehingga pengawal-pangawal yang lari menghentikan larinya dan kembali dengan muka merah. Manusia atau setan iblis atau bukan, kita harus menangkapnya kata seorang panglima Kim Iwi, pengawal baju sulam, yang terkenal sebagai jagoan dan berilmu tinggi. Panglima ini masih muda dan dalam kedudukan para pengawal kaisar, ia terhitung menduduki tingkat kedua. Namanya Lotung Hak dan ilmu tombaknya membuat ia dijuluki orang sincio, tombak sakti, dan dalam usia 35 tahun sudah dapat menduduki tingkat demikian tinggi, membuktikan bahwa kepandainya memang lihai. Setelah berkata demikian untuk membesarkan hati kawan-kawannya, Lotung Hak memutar-mutar tombaknya dan membentak makhluk di atas genteng itu. Siapakah tahu? Manusia atau setan? Ada niat apa datang di sini? Suara pertanyaan ini bergema di tengah, malam, keras dan panjang karena Lotung Hak mempergunakan tenaga hikangnya. Semua orang berdebar menanti untuk mendengarkan jawaban makhluk yang berdiri tegak tak bergerak di atas wungan yang tinggi itu. Jawaban itu datang dan hanya merupakan suara ketawa bergelak yang panjang menusuk telinga. Suara ketawa itu makin lama makin meninggi dan tiba-tiba terdengar suara beberapa orang menjerit. Kesakitan dan roboh seperti orang lumpuh. Mereka ini adalah orang-orang yang kurang tinggi kepandainya sehingga tidak kuat mendengarkan suara ketawa itu lebih lama lagi. Mereka yang lewakangnya sudah tinggi dapat mengerahkan tenaga dalam untuk menolak pengaruh suara ini dah memperkuat isi dada. Suara ketawa ini bukan lain adalah semacam kerong menyerang yang mempergunakan getaran suara lewakang untuk merusak telinga dan jantung lawan. Inilah semacam kepandain berdasarkan lewakang yang sudah tinggi sekali tingkatnya dan akibatnya ada lima orang pengawal yang roboh dengan jantung pecah dan binasa di tempat dan saat itu juga. Suara ketawa berhenti dan terdengarlah suara bengkun cingjin yang menggeledek. Kawanan, tikus. Siang tadi kalian membakar kelenteng dan hampir saja membakar diriku. HMM makin didiamkan kalian makin menjadi. Sekarang saatnya bengkun cingjin membalas dendam. Bersiaplah untuk mampus sebelum kaisar muku binasakan suara ini demikian berpengaruh dan menakutkan sehingga untuk sejenak semua kim iwi dan para siwi dan busu lain berdiri terpaku dengan muka berubah akan tetapi hanya sebentar saja karena segera timbul kemarahan mereka. Mereka terdiri dari orang-orang pilihan ahli silat tinggi yang kepandainya sudah sampai di tingkat atas. Mereka adalah jagoan-jagoan. Bangsa Mongol, ada pula bangsa Chin dan bangsa Han yang menjadi kaki tangan pemerintah Boan karena ingin memperoleh kemuliaan duniawi. Lotung Hak juga marah sekali. Ia menuding dengan tombaknya sambil memaki. Bangsa Gundul yang sombong. Siapa takut mendengar obrolan kosongmu sekali ia menggerakkan kedua kaki ia telah melompat naik ke atas genteng, diikuti oleh belasan orang kim iwi yang tingkat kepandainya sudah tinggi. Gerakan mereka ini demikian ringan dan kaki mereka tidak mengeluarkan suara ketika mereka tiba di atas genteng, tanda bahwa ginkang mereka sudah sempurna. Kemudian mereka berlompat-lompatan makin tinggi untuk mendatangi Hwesho yang berdiri tegak di atas wuhungan itu. Bang! Kun Chin Jin hanya berdiri tegak, tertawa-tawa dan kedua tangannya bertolak pinggang. Ia menanti sampai belasan orang lawannya itu tiba di atas wuhungan, kemudian dengan secara tiba-tiba ia melakukan pukulan dengan kedua tangannya. Dua lengan tangan yang kuat dan berotot ini digerakkan ke depan bertuli seperti riang mendorong. Belasan orang kim iwi hu berpencar dan menghadapi pukulan jarak jauh ini dengan sikap masing-masing tergantung daripada ilmu silat mereka. Ada yang merendahkan tubuh dan memasang kuda-kuda sambil mengerahkan Wee Kang, ada pula yang lompat tinggi sekali untuk menghindarkan diri, ada pula yang melakukan gerakan menangkis dengan pengerahan tenaga Wee Kang. Hanya dua orang yang terpelanting roboh karena tidak dapat menahan gelombang hawa pukulan dari Bang Kun Chin Jin Akap tetapi yang dua ini pun hanya terpelanting karena kuda-kudanya gempur, sama sekali tidak menderita luka. Bang Kun Chin Jin maklum bahwa kali ini ia menghadapi lawan-lawan yang berat, jauh bedanya dengan pasukan yang siang tadi menyerbunya di dalam kelenteng Puan Tebio. Oleh karena itu, ia pun tidak mau membuang waktu sia-sia dan cepat melompat dan menyambut mereka dengan ilmu pukulan tangan kosong yang luar biasa hebatnya. Ilmu silat ini dilakukan dengan gerakan yang lambat dan kelihatannya perlahan saja akan tetapi oleh karena penggunaannya didasarkan pada tenaga Wee Kang. Dan Sien Kang maka setiap senjata lawan yang datang menyambar, selalu tertolak oleh hawa pukulan ini dan terpental sebelum mengenai tubuh Bang Kun Chin Jin. Hwa Siu yang kini menjadi hitam seluruhnya ini memang seorang yang sakti. Ilmu pukulannya jarak jauh yang tidak sembarang orang sanggup menerima adalah ilmu pukulan ciptaannya sendiri berdasarkan Wee Kang yang disebut Lui Kong Ji Yu, tangan sinar kilat. Ilmu pukulan ini memang amat dasyat dan kalau menghadapi lawan yang kurang pandai, biarpun ada berapa banyak, dari jarak 3-4 tombak saja Bang Kun Chin Jin sanggup memukulnya roboh dan tewas atau setidaknya terluka hebat di bagian dalam tubuh. Selain ilmu pukulan jarak jauh yang dasyat ini, tentu saja Bang Kun Chin Jin masih mempunyai banyak sekali macamnya ilmu silat tinggi, akan tetapi diantaranya yang paling terkenal adalah ilmu silat warisan dari gulunya pertapa di Himalaya itu, yakni ilmu silat Pai In Chiang, ilmu silat pendorong awan. Ilmu silat ini tidak memerlukan kecepatan gerakan, melainkan berdasarkan tenaga Wee Kang yang sudah mendalam. Gerakan-gerakannya lambat saja akan tetapi biarpun lawan bersenjata, ilmu silat ini dapat dipergunakan untuk menghadapi lawan itu. Di samping dua macam ilmu silat tangan kosong jarak jauh dan jarak dekat ini, masih banyak ilmu silat tangan kosong yang ia dapat mainkan, bahkan hampir seluruh ilmu silat tinggi pernah dilihatnya dan ia dapat mengenal gerakan lawan. Selain ini, Bang Kun Chin Jin pandai memergunakan 18 macam senjata persilatan akan tetapi ia lebih suka memergunakan senjata yang lain daripada yang lain yakni tasbehnya. Dahulu, sebelum menjadi Hwasyo, dia memang ahli memergunakan senjata rantai. Akan tetapi setelah ia menjadi Hwasyo dan setiap hari memegang tasbeh ia lalu menciptakan ilmu silat dengan tasbeh yang berdasarkan ilmu silat rantai. Demikian lihatnya ia dalam penggunaan senjata istimewa ini sehingga di bagian depan telah dituturkan bagaimana dengan tasbeh tergantung di leher ia dapat menangkis serangan tiga macam senjata dengan hanya menggerakan kepala dan tasbeh itu bisa menangkis sendiri ke atas. Terlalu panjang kalau dituturkan tentang semua kepandayan Hwasyo sakti ini, pendeknya dia adalah seorang tokoh besar dunia persilatan yang pada masa itu jarang sekali ada tandingannya. Demikianlah, setelah Bengkun Chinjin menyerang, biarpun ia dikeroyok oleh empat belas orang Kim Iwi yang berkepandayan amat tinggi, dalam sepuluh jurus ia telah berhasil menendang dua orang busu sampai terlempar dari atas wuungan dan binasa pada saat itu juga. Pertempuran berlangsung makin ramai dan kini yang naik ke atas wuungan tidak kurang dari tiga puluh orang pengawal kaisar yang jagoan. Belasan jurus berlalu dan keadaan di atas istana itu ramai bukan main. Suara orang bertempur seakan-akan merupakan pertempuran besar-besaran, padahal pertempuran itu hanyalah seorang hwasyo yang dikeroyok oleh para busu dan Kim Iwi. Gerakan para pengawal itu ribut dan cepat, sebaliknya Bengkun Chinjin bergerak lambat dan tenang, namun setelah belasan jurus lewat, kembali ada tiga orang busu yang terlempar, seorang dengan kepala pecah dan dua orang dengan tulang-tulang iga patah-patah terkena hantaman tangan Bengkun Chinjin yang lebih besi kerasnya. Akan tetapi kini para pengawal yang tingkatnya tinggi dan boleh dibilang menduduki tingkat pertama dan kedua naik juga ke wuungan dan ikut mengeroyok. Bengkun Chinjin kewalahan menghadapi puluhan orang busu, apalagi ia harus menghadapi lawan banyak di atas wuungan yang tidak rata dan licin sedangkan keadaan mulai gelap, Maka sambil tertawa bergelap ia lalu melayang turun ke bawah. Sambil berteriak-teriak Lotung Hak dan kawan-kawannya juga melompat turun mengejar. Lotung Hak lebih cepat dari kawan-kawannya, maka dialah orang pertama yang menghadapi Bengkun Chinjin dan inilah kesalahannya. Dengan bantuan kawan-kawannya, Panglima Kim Iwi ini masih dapat mengimbangi Bengkun Chinjin akan tetapi kini berdepan satu lawan satu dia seperti murid bertemu gurunya. Sekali saja Bengkun Chinjin menggerakkan kedua tangan menyerang, biarpun Lotung Hak memutar tomaknya, tetap saja ia terdorong ke belakang dan jatuh terjengkau. Nyawanya tentu akan melayang karena Bengkun Chinjin melompat maju untuk memukulnya lagi kalau saja para Kim Iwi yang lain tidak keburu datang. Mereka ini melihat Lotung Hak keroboh, segera maju mengeroyok dan Hoesyo itu dihujani senjata. Terpaksa Bengkun Chinjin membatalkan niatnya membunuh Lotung Hak dan dengan tenang ia memutar kedua lengan menghadapi keroyokan para Kim Iwi. Lotung Hak merayap bangun, dadanya terasa sakit dari ketika ia membuka bajunya, dada itu matang biru tanda telah terluka. Panglima ini tidak berani maju lagi dan terpaksa ia berlari ke tempat canang bahaya digantung, kemudian ia memukul canang itu bertalu-talu untuk memberitahu kepada kawan-kawan lain dan seisi istana bahwa ada bahaya besar mengancam. Karuan saja semua penghuni istana menjadi gempar dan mengira bahwa ada pasukan muslim menyerbu istana. Kalau mereka tahu bahwa yang datang menyerbu hanya seorang Hoesyo, tentu mereka ini akan terheran-heran dan tidak percaya. Kembali dalam waktu pendek, Bengkun Chinjin sudah berhasil merobohkan lima orang pengeroyok, bahkan ia mulai mendesak belasan yang lain. Setelah Hoesyo itu turun di atas lantai dan tersorot sinar penerangan yang bergantungan di ruangan itu kelihatanlah keadaannya dengan nyata. Benar-benar Hoesyo sakti yang aneh. Pakainya compang camping dan bekas terbakar, akan terapi kulitnya hanya berubah hitam seperti pantat kuali dan tidak terluka sama sekali. Biasanya kalau kulit manusia terkena api akan melepuh dan terluka akan tetapi Hoesyo ini hanya hangus saja. Kembali terdengar jerit mengerikan ketika dua orang Kim Iwi terpelanting dengan kepala pecah terkena hantaman tasbeh. Kini Bengkun Chinjin yang sudah mulai marah itu memegang tasbehnya, senjatanya yang hebat. Dan gerakan pertama dari tasbeh itu berhasil menghancurkan kepala dua orang Kim Iwi. Biarpun para pengawal itu makin bertambah jumlahnya namun mereka menjadi gentar juga melihat kedasyatan Hoesyo ini. Maka mereka hanya menyerang dengan hati-hati sekali dan selalu siap sedia untuk menjauhkan diri apabila senjata Hoesyo menyambar. Oleh karena itu, keadaan Bengkun Chinjin seperti seekor harimau terjebak, terkurung di tengah-tengah tanpa ada yang berani menyerang terlalu dekat, hanya mengganggu saja dengan gertakan dan serangan jarak jauh. Tikus-tikus tiada guna, hayo maju kalau kalian berani. Kalau takut mundur saja biar aku mencari dan membunuh kaisarmu seru Bengkun Chinjin dengan metel, terbelalak sikapnya makin liar menakutkan. Tiba-tiba berkelebat dua buah senjata gembolan yang digerakan demikian kerasnya sehingga mengeluarkan angin. Sepasang gembolan toy menyambar ke arah tubuh Bengkun Chinjin dibarengi dengan suara menggerang dari pemegangnya. Bengkun Chinjin mengeluarkan suara ketawa, mengejek dan tasbehnya menyambar cepat sekali melebih cepatnya datangnya gembolan dan tasbeh ini menyambar ke arah sepasang lengan yang memegang senjata-senjata itu. Curang bentak orang yang baru datang dan terpaksa menarik kembali sepasang gembolannya karena kalau dilanjutkan, sebelum sepasang senjatanya mengenai lawan, lebih dulu lengannya akan dihajar oleh tasbeh itu. Akan tetapi, Bengkun Chinjin luar biasa cepatnya. Tasbehnya sudah menyusu lagi dengan serangan ke arah dada lawan yang baru datang ini. Akan tetapi, sepasang gembolan itu pun dengan cepatnya menangkis. Teranggak Bengkun Chinjin melangkah mundur dan memandang tajam. Ia agak kaget mendapatkan orang yang dapat menangkis tasbehnya. Di depannya berdiri seorang bertubuh pendek akan tetapi besar, nampak kuat bukan main, mukanya penuh bulu sehingga kelihatan seperti seekor singa. Kembali Bengkun Chinjin terkejut. Biarpun orang ini memakai pakaian sebagai Panglima Kim Iwi kelas 1, namun ia tidak pangling. Apalagi sepasang gembolan itu ia kenal baik. Orang ini dahulu adalah seorang tokoh Kang Ong di daerah selatan. Hek Mosai Ong nama julukannya. Tertawalah Bengkun Chinjin, karena pernah satu kali singa hitam ini kalah olehnya dalam pertandingan pibu antara orang-orang gagah di selatan. Hahaha, pin cengkira siapa, tak taunya Hek Mosai Ong. Kau juga menjadi pengawal kasar? Hahaha, Mosai Ong tidak menghiraukan ejekan itu, bahkan ia berkata membujuk. Bengkun Chinjin sesungguhnya akulah orangnya yang mengusulkan kepada Hang Siang, kaisar, agar kau diberi kedudukan di dalam istana menjadi pemimpin para Kim Iwi. Karena aku tahu bahwa kaulah orangnya yang paling tepat untuk menjadi pembesar seperti itu. Hang Siang bermaksud baik dan apakah gunanya kepandayanmu kalau dalam kesempatan ini kau tidak membantu pemerintah baru mengamankan negara? Marilah kita bicara baik-baik dan aku yang akan memintakan ampun kepada Hang Siang agar kau diterima menjadi pengawal dan hidup mulia di sini. Bengkun Chinjin tertawa berklak. Setan hitam, suaramu mengandung racun jahat. Orang sudah membakar kelenteng dan membuat pin cengkangus seperti ini mau bicara apa lagi? Akanku bunuh kaisarmu dan akanku basmi setan-setan macam engkau manusia sombong dan kepala batu, kata Hek Mosai Ong sambil memutar gembolannya menyerang. Dua orang lihai ini bertempur hebat. Hek Mosai Ong adalah Panglima Kim Iwi yang memimpin para pengawal di dalam istana bagian depan. Dia seorang tokoh Kang Ong di selatan, seorang ahli silat yang mengandalkan tenaga wakang. Tenaganya besar seperti tenaga gajah dan ilmu silatnya juga cepat dan kuat biarpun usianya sudah mendekati 50 tahun, namun tenaganya tidak berkurang, bahkan dari latihan yang tekun, tenaga dan kepandainya meningkat kalau dibandingkan dengan dahulu ketika ia pernah dikalahkan oleh Beng Kun Chin Jin. Senjata benggolan adalah penggada yang ujungnya besar. Senjata ini berat sekali dan sekali menyerempet kepala pasti kepala itu akan pecah. Kalau mengenai tubuh akan membuat remuk tulang dan membuat hancur kulit daging. Apalagi kalau yang memainkan senjata ini Hek Mosai Ong bukan main hebatnya. Bagaikan sepasang Garuda hitam menyambar-nyambar dengan dasyatnya, mendatangkan angin yang berbunyi karena meniup-niup keras. Ia ingin sekali merobohkan Hoshio yang perha mengalahkannya dan sekarang berkepala batu ini, maka serangannya pun bertubi-tubi. Dan yang dikeluarkan hanya jurus-jurus yang paling berbahaya. Akan tetapi, 20 jurus kemudian ia harus mengaku bahwa selama ini Beng Kun Chin Jin juga meningkat kepandainya dan diam-diam Hek Mosai Ong mengeluh. Para pengawal lainnya tidak berani turun tangan membantu karena memang bagi seorang ahli silat tinggi apabila sedang bertempur, merasa enggan dibantu. Selain hal ini memalukan juga dapat mengacaukan permainan silatnya sendiri, dapat mengacaukan siasat penyerangan. Akan tetapi, kalau dilanjutkan, Hek Mosai Ong pasti akan kalah, ia sudah terdesak sekali dan hal ini pun ia maklum. Kalau ia kalah, kali ini Beng Kun Chin Jin takkan mengampuninya seperti dahulu ketika bertanding dalam pibu. Sekarang ini kalah berarti binasa. Untuk minta bantuan Hek Mosai Ong merasa malu. Tiba-tiba sambil mengeluarkan gerangan keras, Hek Mosai Ong mengayun gembolannya yang kanan menyerang ke arah kepala, yang kiri mengikuti gerakan pertama dan hendak menyusulkan serangan kedua apabila serangan pertama gagal. Dia mempergunakan gerak tipu Ji Sai Chiyo Chu, dua singa berebut mustika, semacam serangan yang amat berbahaya. Serangan gembolan kanan yang menyambar ke arah kepala memang tidak begitu berbahaya bagi seorang yang sudah tinggi tingkat ilmu selatnya, akan tetapi orang harus berhati-hati terhadap gembolan kiri yang kelihatannya diam saja itu, karena kemanapun juga tawan mengelak dari gembolan kanan, akan disambut oleh gembolan kiri. Akan tetapi Beng Kun Chin Jin bukan seorang luar biasa kalau tidak mengenal siasat pancingan ini. Sambil tersenyum mengejek, tasbehnya bergerak cepat membelit ujung gembolan kanan dan sambil membetul tasbehnya sehingga lawannya tertarik dan kuda-kudanya miring, ia mengirim pukulan 5 inch yang dengah tangan kirinya ke arah tangan yang memegang gembolan kiri. He Mo Sai Ong mengeluarkan teriakan keras dan kedua gembolannya terlepas dari pegangan. Ia sendiri lalu menjatuhkan diri bergulingan sambil kedua tangannya diayun ke depan. Empat butir pelor batu melayang ke arah empat bagian jalan darah di tubuh Beng Kun Chin Jin yang berbahaya. Inilah keistimewaan dari He Mo Sai Ong dan seringkali serangan terakhir pada saat ia amat terdesak ini merubah kedudukan dan lawannya dapat dikalahkan. Akan tetapi, kali ini serangannya yang dilakukan secara menggelap dan tiba-tiba hanya berhasil menyelamatkan dirinya saja akan tetapi sama sekali tidak berhasil merobohkan lawan. Dengan dua gembolan rampasannya, Beng Kun Chin Jin memukul runtuh empat pelor batu itu kemudian sambil tertawa mengecek ia mengangkat dua gembolan lalu mengadu dua senjata itu dengan keras sekali satu kepada yang lain. Terdengar suara keras dan sepasang gembolan itu pecah berkeping-keping. He Mo Sai Ong boleh menarik napas panjang dan lega karena ia terbebas daripada maut. Kini seorang tinggi kurus bermuka hijau yang memegang senjata aneh sekali berdiri menggantikannya menghadapi Beng Kun Chin Jin. He Mo Sai Ong girang melihat munculnya sahabatnya ini. Si tinggi kurus ini melihat muka dan sikapnya, mudah diduga bahwa dia seorang Mongol asli. Orangnya kelihatan lemah, mukanya kehijauan, akan tetapi dia adalah seorang ahli wekeh yang disegani di Mongolia. Namanya Tagudai dan setelah berada di kota raja para pengawal lain yang berlidah Tionghoa menyebutnya Tagudai. Sepasang senjatanya istimewa sekali, merupakan lingkaran golok atau pisau sebanyak tujuh batang yang gagangnya bersambung menjadi satu pada sebuah gelang sehingga merupakan roda dari golok dengan runcingnya menghadap di luar. Tagudai memegang sepasang roda golok ini di tengah-tengah, yakni gelangan yang ditancapi gagang gook-golok kecil itu. Selain aneh, juga senjata ini nampak mengerikan sekali berkilauan terkena cahaya lampu saking tajamnya golok-golok kecil itu. Berbeda dengan kedudukan Hekmosai Ong sebagai Komandan Kim Iwi tingkat 1 di bagian depan, adalah Tagudai ini Komandan Kim Iwi tingkat 1 di bagian dalam jadi boleh dibilang dialah sesungguhnya pengawal pribadi Kaisar. Dibandingkan dengan Hekmosai Ong, tingkat kepandainya seimbang hanya bedanya kalau Hekmosai Ong adalah ahli guakang sebaliknya Tagudai ini seorang ahli luakang. Akan tetapi mengingat bahwa senjata dari Tagudai lebih aneh dan ilmu silatnya adalah ilmu silat Mongolia asli, maka bagi seorang ahli silat Tiongkok, Tagudai terhitung lebih berat untuk dilawan. Tagudai menghadapi Bengkun Cinjin dengan macu bersinar-sinar katanya mencela. Bengkun Cinjin kau benar-benar tidak mengenal kemuliaan hati Hang Siang yang bermaksud baik padamu. Maksud baik? Apakah membakar kelenteng dan niat membakar aku hidup-hidup kau katakan bermaksud baik? Bengkun Cinjin tersenyum sindir. Aku hendak membunuh Kaisarmu itu em, enak saja kau bicara. Aku adalah Tagudai, aku yang menjadi pengawal pribadi Kaisar. Sebelum putus leherku bagaimana kau bisa bicara tentang niatmu yang jahat itu kalau begitu mampuslah dengan marah sekali. Bengkun Cinjin menyerang dengan tasbehnya serangannya keras dan cepat sekali. Tagudai memutar roda golok sebelah kiri dan menangkis. Terdengar suara keras dan bunga api berpijar ketika dua senjata ini bertemu. Bengkun Cinjin merasa tangannya tergetar, maka maklumlah ia bahwa lawannya adalah seorang ahli le-e-kih yang tenaga luakangnya tak boleh dipandang ringan dan seimbang dengan tenaganya sendiri. Tagudai juga maklum dari benturan senjata tadi bahwa Hwasyu itu benar-benar kosin seperti yang seringkali ia dengar dari Hakmo Sai Ong, maka ia tidak mau berlaku lambat dan cepat dua buah roda goloknya diputar cepat sehingga berubah menjadi kiciran berkilauan yang menyambar-nyambar di atas kepala, turun naik nampak indah kali. Akan tetapi jangan dipandang ringan senjata yang nampak indah ini karena sedikit saja terkena atau tersentuh oleh roda golok yang terputar-putar itu jangan kata baru anggau taluhuh terdiri dari kulit daging tulang, biarpun senjata baja kalau pemegangnya kurang pandai dapat terbabat putus. Bagus, senjata yang baik dan ilmu silat yang lihai Bengkun Cinjin memuji. Sudah seringkali ia menghadapi perwira-perwira Mongol yang lihai dalam pertempuran beberapa tahun dahulu ketika tentara Mongol mulai menyerbu ke selatan. Akan tetapi harus diakui bahwa baru ini kali ia menghadapi seorang panglima Mongol yang selain lihai ilmu silatnya dan besar tenaga luakang ini juga mempunyai sepasang senjata yang aneh dan tak pernah dilihatnya. Oleh karena itu untuk belasan jurus lamanya ia hanya menangkis, mengelak dan mempertahankan diri saja, karena ia ingin sekali melihat jelas bagaimana sepasang senjata aneh itu dimainkan lawan. Akan tetapi ia tidak dapat bertahan terus karena sesungguhnya lawan amat berbahaya. Setelah 20 jurus lewat, barulah Bengkun Cinjin mulai membuat serangan balasan dan sebentar saja ternyata bahwa betapapun lihai lawannya, Hwesyo ini tetap saja masih menang setingkat. Makin lama panglima Mongol yang kosen itu makin terdesak dan gulungan sinar sepasang senjatanya makin menciut, sebaliknya kasbeh di tangan Bengkun Cinjin menyambar-nyambar mencari nyawa. Kalau tadi Hakmosa Ong ketika melawan Bengkun Cinjin merasa malu untuk minta bantuan, adalah karena diadahulunya seorang tokoh Kengow yang kenamaan, dan sudah menjadi watak seorang Kengow yang gagah untuk pantang mundur pantang minta bantuan dalam sebuah pertempuran. Apalagi kalau menghadapi sesama tokoh Kengow tidak demikian dengan tagutai panglima Mongol itu setelah mengerti bahwa kalau dilanjutkan pertempuran itu ia akan kalah lalu memberi aba-aba kepada kawan-kawannya. Menyerbulah beberapa orang busu yang tinggi ilmu silatnya, bahkan Hakmosa Ong ikut menyerbu. Panglima Kim Iwi ini telah mengambil senjata gembulan baru dan kini ia menyerbu dengan sengitnya. Kali ini Bengkun Cinjin benar-benar terdersak, akan tetap, dia benar-benar hebat. Tidak saja tasbehnya merupakan gulungan sinar putih yang menyelimuti seluruh tubuhnya sehingga jangankan baru senjata lawan, biarpun ia disiram air hujam pun kiranya takkan basah tubuhnya. Demikian cepatnya tasbeh itu berputar. Dan di samping ini ia masih menggerakkan tangan kirinya, membagi-bagi pukulan jarak jauh dengan ilmu silat Louis Kongjiu. Beberapa orang busu terpaksa menjauhkan diri karena pukulan ini tak boleh dipandang ringan. Bahkan dalam sebuah rangsekan hebat, sebuah daripada gembulan di tangan Hekmosa Ong kembali pecah terpukul oleh telapak tangan kiri Hwesiu itu secara telap sekali. Hebat, sayang Bengkun Cinjin tidak mau kami angkat menjadi kepala pengawal, tiba-tiba terdengar orang berkata. Suaranya berpengaruh dan nyaring tanda bahwa yang bicara bukanlah seorang biasa, melainkan seorang yang memiliki kepandaian tinggi dan wibawa besar. Bengkun Cinjin melirik ke kiri dan dari balik tirai bambu yang halus sekali ia melihat seorang laki-laki berdiri tegak menonton pertempuran. Laki-laki ini bertubuh tinggi besar, bersikap gagah sekali dan biarpun sudah tua masih kelihatan bertenaga kuat. Pakaian orang ini bukan main indah dan gagahnya. Mukanya persegi dan gagah seperti muka singa, jenggotnya panjang teratur rapi, kumisnya tebal, daun pelingannya lebar. Sepasang matanya bersinar lembut akan tetapi mengandung bayangan sifat yang keras hati dan bersemangat. Pakaiannya berselamkan benang emas dengan lukisan burung hang dan naga. Hati Bengkun Cinjin bergebar. Inilah Kaisar, tak salah lagi pikirnya. Inilah orangnya yang menggerakkan tentara Mongol yang telah menyerbu tanah airnya dan yang telah menewaskan laksaan rakyat Tiongkok. Tiba-tiba timbul kebencian besar di dalam dadanya, apalagi kalau ia ingat bahwa hampir saja ia mati terbakar di dalam kelenteng. Kaisar lalim, kau harus mati lebih dulu bentaknya dan secepat kilat tubuhnya melesat ke arah tirai bambu. Terdengar bunyi nyaring ketika tirai bambu itu pecah dan tanpa memberi kesempatan lagi Bengkun Cinjin menggerakkan tas dehnya memukul ke arah kepala Kaisar. Akan tetapi ternyata Kaisar bukan seorang lemah. Memang siapa yang mengenal jengiskan akan tahu bahwa Kaisar ini dahulu adalah seorang pemuda Mongol bernama Temucin yang gagah perkasa dan bersemangat baja. Kalau dia bukan seorang luar biasa, tak mungkin ia akan dapat membawa bangsanya yang tadinya dihina kanan-kiri menjadi bangsa yang kuat dan hebat. Serangan Bengkun Cinjin dapat dilakannya dengan mudah akan tetapi sebagai seorang Kaisar, tentu saja ia tidak mau melayani Hwesyo ini dan secepat kilat ia melangkah mundur dan tiba-tiba saja lenyap dari depan Bengkun Cinjin. Hwesyo ini tercengang dan tidak percaya kalau Kaisar dapat menghilang begitu saja seperti setan. Ketika ia melangkah maju taulah ia bahwa Kaisar telah lari melalui pintu rahasia yang berada tepat di belakang Kaisar, terbenam dalam dinding tembok tebal. Bengkun Cinjin marah sekali. Diayunnya tas deh dan terdengar suara keras di barengi jebolnya tembok itu. Sementara itu Tagu Tai dan Hekmosa Ong bersama kawan-kawannya telah menyerbu ke dalam ruangan ini dan kembali Bengkun Cinjin dikeroyok akan tetapi setelah melihat Kaisar. Bengkun Cinjin tidak ada nafs lagi untuk menawan para pengawal. Kini niat satu-satunya hanya mencari dan mendapatkan Kaisar untuk dibunuhnya. Maka sambil memutar tas deh untuk melindungi dirinya daripada serangan lawan dari belakang, ia lalu melompat ke depan, menerjang tembok yang sudah jebol dan cepat mengejar dan mencari Kaisar yang sudah tidak kelihatan lagi bayangannya. Gerakannya demikian cepat sehingga sebentar saja ia telah meninggalkan para pengawal, masuk ke sebelah dalam istana yang besar dan luas. Sekali itu ia tiba di ruangan yang amat indah dan sejuk hawanya. Ruangan ini merupakan ruangan terbuka, biarpun di bawahnya berlantai mengkilap dan bersih, akan tetapi atasnya tidak beratap. Di sini penerangan berwarna kehijauan dan bukan main segarnya hawa di tempat ini. Tiba di tempat yang demikian indah dan sejuk. Bengkun Cinjin baru merasa betapa lelah tubuhnya, ia merasa bingung, tidak tahu harus mencari kemana. Jalan dari ruangan ini amat banyaknya, lebih dari sepuluh lorong yang menjurus ke ruangan-ruangan lain. Anehnya, kalau tadi ia dikeroyok oleh banyak pengawal, kini tidak kelihatan seorang pun manusia. Memang, ada seorang dua orang lewat di lorong depan, akan tetapi mereka adalah pelayan-pelayan wanita yang membawa teng, lampu, jalannya demikian halus dan lemah lembut. Memang merupakan pantangan besar bagi Bengkun Cinjin untuk menyerang wanita. Kalau saja terlihat seorang pelayan pria, tentu akan ditangkapnya dan dipaksanya menunjukkan di mana tempat atau kamar dari kaisar. Selagi ia kebingungan, ia melihat berkelebatnya kaisar di ujung kiri. Cepat ia berlari memasuki lorong itu. Akan tetapi, seperti juga tadi kaisar lenyap begitu saja. Bengkun Cinjin penasaran dan mengejar terus, akan tetapi lorong itu memutar dan kembali ia tiba di ruang terbuka yang tadi. Beberapa kali ia memasuki lorong-lorong berputar yang ujungnya kembali ke ruangan tadi lagi. Bengkun Cinjin makin bingung. Ia berdiri di tengah ruangan sambil bertolak pinggang, tas behnya sudah digantungkan lagi di leher. Ia menungak dan melihat langit biru gelap penuh bintang, pemandangan yang tentu akan menyenangkati hatinya. Kalau saja ia tidak sedang penasaran dan bernafsu hendak membunuh kaisar, tiba-tiba ia mendengar suara alat musik himri tabuh. Alangkah merdu suara itu dan nyata sekali pemainnya seorang ahli. Bengkun Cinjin merasa bulu tengkutnya berdiri dan sekaligus seluruh perhatiannya tertuju kepada suara itu. Hektometer, lagu mencari kekasih di antara seribu bintang, lagu yang amat populer semasa ia masih muda dan sebelum bala tentara Mongol menyerbu ke selatan. Bagaimana ada orang berani mainkan lagu ini di dalam istana? Bengkun Cinjin mendengarkan terus, kepalanya agak dimiringkan sebagai biasanya seorang ahli mendengarkan musik kesayangannya. Sayang, ibu jari tangan pemain itu kurang bertenaga dalam membunyikan tali terbesar, kata Bengkun Cinjin perlahan. Namun ia diam-diam mengaku bahwa pemainnya sudah ulung, dan lagu itu dimainkan dengan amat baiknya. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian, diiringi suara him itu. Kembali Bengkun Cinjin merasa punggungnya dingin sekali, tanda bahwa perasaan halusnya tersentuh. Memang inilah kesukaannya di waktu ia masih muda dan ia memang mempunyai kelemahan terhadap semua ini. Hebat, keluhnya mendengar suara wanita yang bernyanyi itu. Bengkun Cinjin mendengarkan dan kini ia berdiri tidak tetap lagi, kedua matanya dipejamkan dan tubuhnya bergoyang-goyang. Ia merasa lemas dan nikmat, dan seluruh perhatiannya tercurah kepada suara nyanyian yang amat merdu itu. Seribu bintang di langit kelemah lapan cantik indah memberahikan akan tetapi di mana dia kekasihku? Tak kulihat di antara bintang seribu, seribu bintang cantik nian namun tiada seperti kekasihku rupawan. Bagai bulan purnama di antara bintang-bintang kekasihku dalam hati menjadi penerang demikian merdu dan halus suara itu. Demikian indah suara him yang mengiringinya, dan tak terasa lagi tanpa disadari Bengkun Cinjin melangkahkan kaki perlahan mendekati tempat dari mana suara itu datang. Hwasuo ini segera terkena hikmat, tak sadar akan diri pribadi dan seakan-akan berada di bawah pengaruh gaib, terpesona oleh keindahan yang menyindungi jiwanya. Bengkun Cinjin tiba di depan sebuah jendela kamar. Jendela itu tertutup oleh sutra hijau yang bersulam kembang-kembang merah, tersorot lampu dari dalam amat indahnya kelihatan dari luar. Dari dalam kamar inilah keluarnya suara nyanyian dan him yang menggetarkan jiwanya. Bengkun Cinjin menggerakkan tangan kanan dan tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, sutra hijau itu bolong, cukup lebar sehingga pandangan matanya dapat menembus dan melihat keadaan di dalam kamar. Tiba-tiba sepasang metu Bengkun Cinjin bersinar-sinar bibirnya tersenyum aneh, keningnya berdenyut dan napasnya menjadi berat. Apa yang dilihatnya di dalam itu membuat ia makin terpesona sehingga ia seperti lupa siapa dia dan di mana dia berada, serasa dalam surga dan berjumpa dengan bidadari. Di dalam kamar yang perabotnya serba indah dan bersih itu, duduk seorang wanita berusia paling banyak 25 tahun. Cantik rupawan seperti mawar merah yang baru mekar. Pakainya dari sutra kuning dan biru tipis, gelungnya model putri istana, agak lepas-lepas dan sedikit rambut berjuntai di depan keningnya. Ia menundukkan muka jari-jari tangannya bergerak di atas tali-tali him dan bibirnya bergerak-gerak perlahan menyanyi. Bengkun Cinjin berdiri bengong. Kalau saja wanita itu tidak menabuh him, kalau saja si cantik itu tidak bernyanyi pada saat seperti itu, kiranya Hwosyo ini tidak akan begitu terpengaruh. Akan tetapi kali ini Bengkun Cinjin benar-benar lupa diri. Sepasang matanya bergerak-gerak dari atas ke bawah. Dari bibir yang merah mungil, yang ketika bernyanyi kadang-kadang terbuka, sedikit memperlihatkan deretan gigi kecil-kecil putih seperti mutiara. Kemudian pandang matanya menurun, ke arah jari-jari tangan yang mungil, halus meruncing, demikian halusnya sehingga seakan-akan tak bertulang dan kulitnya begitu tipis seakan-akan orang dapat melihat turat-turat merah yang berada di dalamnya. Bengkun Cinjin ketika masih muda memang amat suka akan keindahan, terutama sekali akan keindahan wajah wanita, dan tentang musik dan nyanyian. Dia dahulu terkenal sebagai pemuda yang suka keluyuran, suka bergaul dengan wanita-wanita penari dan penyanyi, pemuda yang berulang kali bertukar kekasih sehingga ia ditolak ketika melamar seorang gadis pujaan hatinya. Hal ini membuat ia patah hati dan semenjak itu setelah ia mendengar penghinaan gadis itu yang mengecapnya sebagai laki-laki hidung belang dan tak tahu malu, Bengkun Cinjin memperdalam ilmu silatnya dan akhirnya masuk menjadi hosyo ia mengambil keputusan untuk menjauhkan diri daripada keduniaan, terutama sekali daripada memikirkan wanita cantik dan mendekati musik dan nyanyian. Sudah berpuluh tahun ia mempertahankan nafsu hatinya yang seringkali timbul dan selama itu ia berhasil mempertahankan keteguhan iman dan batinnya. Akan tetapi, selama puluhan tahun itu belum pernah ia melihat yang seperti ini, belum pernah ia melihat seorang wanita secantik ini, apalagi seperti ini yang pandai menabuh him dan bernyanyi, nyanyian kesayangannya di waktu muda lagi. Benar-benar hal yang amat luar biasa, mengapa begitu kebetulan? Bengkun Cinjia sudah tak diapat menguasai diri lagi, sudah berada di dalam cengkeraman hawa nafsu, berada di bawah pengaruh yang halus memenuhi hati dan pikirannya. Bagaikan dalam alam mimpi, kakinya bergerak menuju ke pintu kamar itu dan di lain saat ia telah membuka daun pintu dan melangkah masuk. Nona nyanyianmu merdu sekali, katanya ranah dan kini ia dapat melihat jelas betapa cantik jelitanya wanita itu setelah kini mengangkat muka dan memandang kepadanya dengan sepasang neta yang seperti bintang. Mula-mula metu itu seperti orang ketakutan, kemudian menjadi tenang seakan-akan hwasyu itu tidak mendatangkan rasa takut lagi dan berkatalah si cantik dengan suara halus merdu, suhu memikin malu dan kaget aku saja. Nyanyianku amat buruk dan, siapakah suhu yang gagah perkasa ini? Bagaimana bisa sampai di sini? Apakah suhu seorang calon pengawal batu dengkun cincin menggeleng kepala, sepasang matanya masih menatap wanita itu dengan penuh kekaguman? Bukan, Nona memang kaisar minta Pinceng menjadi koksu atau kepala pengawal di sini, akan tetapi Pinceng tidak sudi dan timbul pertempuran. Wanita, cantik itu nampak kaget, sepasang mati yang seperti mace burung hang itu terbelalak bening, alisnya yang seperti bulan muda itu berkerut, bibirnya yang kecil merah bergerak dalam setuan kaget. Ah jadi suhu ini! Bengkun cincin yang datang hendak menghancurkan istana? Aduh, suhu ampunkanlah jiwaku seorang wanita lemah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!